Intro Pemirsa kita akan masuki habar renang penambayan Gubernur Kalimantan Selatan berserta istri memberikan hak pilihnya Wan berbaur dengan warga untuk menunggu antrian Mencoblos di bilik suara di TPS 01 RT1 Kelurahan Sungai Jingah Banjar Masin Utara Jelang tengah hari Rabu 17 April 2019 Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur beserta istri Raudatul Janna Sahbirinur dalam pemilihan umum Pilpres Wan Pilek Yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada 17 April Memberikan hak pilihnya di TPS 01 RT1 Kelurahan Sungai Jingah Banjar Masin Utara Jelang tengah hari Rabu 17 April 2019 Sahbirinur beserta istri berbaur dengan warga untuk menunggu antrian mencoblos di bilik suara Selesai mencoblos Sahbirinur beserta istrinya Raudatul Janna Sahbirinur Memperlihatkan jari tangan yang telah diculupkan ke tinta kepada insan media Selesai mencoblos Sahbirinur Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur Wahitakoni Prima TV mengingatkan Walaupun beda pilihan namun tetap satu kesatuan Republik Indonesia yang harus ditegakkan Pesta demokrasi harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Banua Sehingga perbedaan tersebut ujar Sahbirinur jangan sampai saling menghancurkan satu sama lain Pemilu tahun ini biasa kita laksanakan selama setiap tahun Namun hari ini memang ada plusnya karena memang bareng serentak antara pemilu presiden Pemilihan calon, anggota DPR, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat dan DPD Jadi hari ini kita Pesta demokrasi memilih presiden dan wakil presiden Kita berbeda tapi semuanya adalah untuk berlangsungan, kedamaian Indonesia Terus kejayaan bangsa ini bukti bahwa Pesta demokrasi ini kalau sukses itu Bukti bahwa negara ini adalah negara yang besar, yang berdaulat